Selamat berjumpa kembali bersama kelas bahasa. Pada kali ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Hal-hal yang akan kita bahas diantaranya adalah pengertian dari teks prosedur, ciri teks prosedur, jenis dan macam teks prosedur, struktur teks prosedur, dan kaedah kebahasaan dari teks prosedur. Setelah mempelajari topik teks prosedur ini, yang diharapkan adalah Anda mampu memahami pengertian atau definisi dari teks prosedur. Anda juga diharapkan memahami ciri-ciri dan karakteristik teks prosedur, memahami macam-macam atau jenis teks prosedur, memahami struktur teks prosedur, dan memahami kaedah kebahasaan teks prosedur. Baik, kita akan langsung pada pembahasan. Kata prosedur diartikan sebagai suatu tahapan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Selain itu, dapat juga diartikan sebagai metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masal. Dari pengertian di atas, teks prosedur dapat diartikan sebagai teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah sistematis atau teratur. Tata kuncinya adalah teks prosedur adalah menunjukkan, menjelaskan proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu dengan langkah-langkah yang sistematis atau teratur. Contoh sederhana dari teks prosedur tentu Anda sudah tidak asing dengan mie instan. Di balik bungkus mie instan biasanya disajikan gambar dan deskripsi bagaimana kita akan menyajikan mie tersebut. Mulai dari mie itu terbungkus hingga siap disajikan untuk disantak. Nah, itu adalah contoh sederhana teks prosedur yang sering kita jumpai meskipun banyak contoh-contoh yang lain. Baik, kita lanjutkan. Ciri-ciri dari teks prosedur biasanya teks prosedur menggunakan pola kalimat perintah atau sering disebut dengan istilah kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu kalimat perintah. Kemudian, sering juga menggunakan kata kerja aktif serta menggunakan konjumsi atau kata hubung atau kata penghubung untuk mengurutkan kegiatan atau langkah-langkah yang semestinya dilakukan. Kemudian, ciri yang berikutnya adalah menggunakan kata keterangan atau adverbia untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Berkaitan dengan imperatif, kata kerja aktif, jenis kata konjungsi, dan adverbia akan kita jelaskan pada pembahasan yang lain. Sampai di sini, semoga dapat dipahami. Akan kita lanjutkan. Macam atau jenis teks prosedur. Teks prosedur dibagi menjadi tiga macamnya atau jenisnya. Nah, yang pertama, teks prosedur yang menjelaskan bagaimana sesuatu itu bekerja atau instruksi secara manual. Baik. Salah satu contohnya ini adalah ketika kita membeli handphone atau telpon genggam, telpon seluler, kita akan menemukan sebuah petunjuk di dalam buku tersebut adalah buku petunjuk praktis bagaimana penggunaannya. Nah, itulah yang disebut dengan instruksi manual. Yang kedua adalah teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Nah, salah satu contohnya adalah yang telah kita bahas tadi atau sebagai contoh di awal tadi adalah bagaimana kita akan menyajikan mie instan sehingga siap disajikan. yang ketiga, teks prosedur yang berhubungan dengan kebiasaan atau sifat manusia. Nah, ini juga sering kita jumpai entah di majalah media masa ataupun media-media sosial. Contoh sederhananya adalah bagaimana menjadi pribadi yang menyenangkan, bagaimana menjadi orang yang lebih percaya diri dan tips-tips lainnya. baik, itu adalah tiga jenis teks prosedur. Kita lanjutkan. Struktur teks prosedur secara umum dapat kita bagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tujuan, lalu material, yang terakhir adalah langkah-langkahnya. Tujuan ini adalah apa yang akan dicapai dari prosedur tersebut. Yang kedua, material. Material ini lebih pada alat yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang ketiga adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk memperjelas bagian ini, akan saya tampilkan sebuah contoh. Silahkan dicermati. Saya mengambil contoh dengan judul Cara Menghidupkan Komputer. Baik, di bagian tujuan, jelas adalah tujuan kita adalah bagaimana mengoperasikan komputer untuk membantu menyelesaikan pekerjaan. Maka, komputer perlu dihidupkan dengan benar. Nah, di sini materialnya adalah perangkat komputer. Langkah-langkah yang dibutuhkan, yang pertama, buka penutup layar monitor, CPU, keyboard, dan printer. Dua, pastikan saklar yang menyediakan arus listrik terhubung dengan kabel power stabilizer atau CPU komputer. tiga, tekan tombol power pada CPU dan tombol power pada monitor. Empat, komputer akan booting, tunggu proses ini sampai selesai. Yang terakhir, setelah selesai booting, komputer siap digunakan untuk keperluan Anda. Nah, ini contoh dari tiga struktur tersebut yang selanjutnya disusun sedemikian rupa menjadi sebuah teks prosedur. Berkaitan dengan kaedah teks prosedur, yang pertama kita bicara tentang aspek kebahasaan, teks prosedur biasanya memiliki atau menggunakan kata kerja imperatif atau kata kerja perintah. yang kedua, mengandung pernyataan persuasif. Apa itu persuasif? Persuasif itu lebih pada pernyataan yang bersifat membujuk. Yang ketiga, menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan prosedur yang dibicarakan. Yang keempat adalah konjungsi atau kata hubung. Dan yang kelima, deskripsi alat atau deskripsi material yang digunakan. Untuk penjelasan lebih singkat, penjelasan berikutnya kita akan jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Baik, sampai di sini apakah dipahami? Jika belum, silakan Anda ajukan pertanyaan melalui kelas yang tersedia maupun di kolom komentar di bawah ini. Sekian, terima kasih, selamat belajar, tetap semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.